Welcome back to the channel, Zona Forex Hanya seperti apa, langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame 4 jam Kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Market kecenderungannya membentuk sebuah area konsolidasi Dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang Tapi secara keseluruhan di time frame 4 jam saat ini Candle bergerak impulsif beris dan keluar daripada area open bulls ya di posisi ini Yaitu di 1955,15 Secara langsung apa yang kita sampaikan ya kemarin di analisa hari Sabtu Dimana weekly analisa saat ini sudah memiliki kecenderungan terjadi penurunan Oke sekarang kita akan cek di time frame 1 jam Untuk time frame 1 jam area zona pantau sempat menyentuh ya Di area 38,2% yaitu 1958,25 Dan posisi terakhir disini ada pembentukan beris engulfing Dimana candle hijau dimakan oleh candle warna merah Menurut saya ini memiliki potensi lanjutan penurunannya Dan sampai dengan saat ini ya untuk jalur penurunan sudah sesuai Dan saat ini targetnya adalah area trend line dari curve yang di area bawah ini Dan posisinya memang kalau kita perhatikan biasanya ketika membentuk beris engulfing Itu market akan koreksi ya minimal 50% atau 38,2% dari posisi ini Kita tarik seperti ini Kita lihat ya pembentukan daripada beris engulfing Kita masukkan angkanya di 50% Oke akan menguji sekali lagi Kita coba 38 nya kita masukin juga angkanya 38,2% Sampai dengan 54 ini akan menjadikan titik pemantauan sekali lagi hari ini Oke untuk melihat dorongan seller itu akan kembali lagi Menguat ya Sorry maksudnya akan kembali lagi melemah di posisi ini Kita akan lihat nantinya Di time frame yang lebih kecil apakah ada potensi beris engulfing Baris pin bar 3 inside down Di posisi ini untuk kita melihat penurunan kembali untuk market XAU USD Oke kita pantau lagi di area situ karena membentuk sebuah beris engulfing di area zona pantau Setidaknya nanti kalau kita lihat di time frame 15 menit ya seperti ini Artinya ada potensi minimal ya Minimal ini akan naik ya di area ini kembali lagi Ya nanti kalau disini ada beris engulfing, beris pin bar 3 inside down Besar kemungkinan akan melanjutkan lagi penurunannya minimal Menguji lagi area trend line curve yang di garis kuning tersebut Itu minimal ya sampai ke sana Tapi kalau nanti dia tidak ada retest ya tentunya Akan melanjutkan secara langsung penurunan untuk XAU USD Tapi targetnya apakah bisa sampai melebihi daripada 20 dolar Kalau kita hitung range nya sampai dengan posisi saat ini dari titik ini tertingginya Kita tarik ke bawah minimal menurut saya masuk ke level 1942 sih Minimal ke range 15 dolar karena hari ini tidak ada news dan market lebih kecenderungan akan bergerak normal ya Minimal 1942 targetnya yaitu menyentuh area support terendahnya ya Jadi kalau kita balikin ke time frame 1 jam Ada potensi menuju area 1942,60 untuk menutup range 15 dolar Ini minimal targetnya sampai sini Sampai kita lihat pergerakannya di close dan membentuk pattern seperti apa Karena menurut saya area impulsif yang di posisi ini kecenderungannya akan ditutup oleh impulsif beris Baru nanti ada potensi terjadi penguatankah di area ini setelah ada konfirmasi pembentukan bullish engulfing, bullish pinbar, 3 in set up di area ini Sementara seperti ini ya gambaran lanjutan daripada weekly analisa yang sudah saya sampaikan Buat teman-teman yang mau nonton lagi weekly analisa yang sudah saya sampaikan di hari Sabtu kemarin Silahkan cek insya Allah masih bersambung dengan posisi saat ini Dan market masih dalam kecenderungan adalah beris Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa review suri hari ini ya Semoga informasi ini bermanfaat Dan tentunya jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat, salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh